TUBERKULOSIS 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 atau yang lebih dikelah dengan sebutan TB, merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ tubuh, terutama yaitu paru-paru. Selain itu, tuberculosis merupakan salah satu dari 10 penyakit yang menyebabkan kematian terbesar di dunia. TB menyerang semua kalangan masyarakat tanpa mengenal usia maupun status sosial termasuk salah satunya di Indonesia. Berdasarkan data global KUBERKULOSIS report tahun 2017 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peningkat kedua dengan jumlah penderitaan TB terbanyak. Terdapat beberapa fakta mengenai TB menurut Kemenkes, diantaranya yaitu yang pertama, TB dapat disembuhkan melalui pengobatan secara rutin selama 6 bulan. Yang kedua, TB dapat menurut melalui udara saat penderita mengalami batuk, bersin ataupun saat berbicara. Yang ketiga yaitu, bakteri TB bertahan di udara selama 1-2 jam dengan masa inkubasi dalam tubuh 4-8 minit. Fakta lain sebutan TB, pada tahun 2018 jumlah kasus TB di dunia mencapai 10,4 juta jiwa. Sedangkan menurut WHO dalam Global Kuberkulosi Report tahun 2018 di Indonesia diperkirakan jumlah kasus baru, mencapai 842 ribu jiwa. Kemudian, menurut data Kemenkes RI, tiga daerah di Indonesia yang menepati tiga posisi teratas, dengan jumlah penduduk TB terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tips pencegahan dari tuberculosis, mari kita simak penjelasan dari ahli berikut. Kemudian, kalau kita bilang penyakit, bagaimana pencegahan dari penyakit agar kita sendiri tidak terkena tuberculosis? Pertama, kita harus membatasi kontak langsung kepada penderita. Yang kedua, personal hygiene itu penting. terutama adep dalam batuk, bersin, kemudian membuang tisu setelah batuk atau bersin. kemudian juga lingkungan. Lingkungan sekitar kita harus kita pastikan udaranya jangan sampai lembab. Kemudian, harus ada ventilasi udara agar sirkulasi udaranya baik. Menurut kemengkas, terdapat beberapa cara pencegahan pengeluaran tubuh. Yang pertama, gunakan etika berbatuk yang benar. yang kedua, jangan membuang dahak sembarang, seperti contoh berikut. yang ketiga, selalu gunakan masker saat Anda berpergian dengan cara yang benar, seperti contoh berikut. yang keempat, selalu buka jendela saat pagi supaya sinar matahari bisa masuk untuk mencegah kondisi rumah yang lembab. yang kelima, upayakan untuk konsumsi makanan berbisim seimbang setiap hari untuk meningkatkan dan menjaga imunitas suku tetap baik. selamat menikmati. yang keenam, usahakan memberikan vaksin BCG kepada anak-anak yang masih di bawah usia 5 tahun. setelah menyimak beberapa fakta dan cara pencegahan penularan TB, dapat disembuhkan bahwa TB bukanlah akhir dari segala ini. dapat kita juga dengan cara hidup bersih dan sehat, dan juga dapat disembuhkan dan diobati dengan konsumsi obat secara rutin. mari, tertaskan TB untuk menjadi Indonesia yang lebih sehat. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.